Di masa mendatang, dalam setiap penyusuran rancangan undang-undang, sudah seharusnya pemerintah mendengarkan tuntutan dan harapan masyarakat. Pemerintah dan DPR RI harus merangkul harapan rakyat. Jangan atas nama investasi asing, hak-hak para pekerja lokal justru dikorbankan. Jangan atas nama kemudahan izin berusaha, masa depan ekosistem lingkungan hidup dipertaruhkan. Seorang presiden, wakil presiden, dan setiap anggota parlemen dipilih dan diberi mandat oleh rakyat untuk menjadi penyambung lidah rakyat, bukan justru menjadi penyambung lidah kumlutra. Pemimpin dan wakil rakyat itu disumpah untuk taat dan patuh kepada konstitusi, bukan kepada oligarki. Mari bertahubat dan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik. Ceraya terus memohon kepada Allah SWT, agar bangsa kita, negara kita tercinta Indonesia, senantiasa dilimpahi keberkahan dan perlindungan dari Allah SWT. Mari rakyat persaudaraan bangsa bersatu untuk kemajuan NKRG. Mari tatap tahun 2022 dengan penuh harapan dan optimisme. Insya Allah, kondisi bangsa kita akan menjadi lebih baik lagi. Walau anna ahla al-Quran amanu wa attaqawla fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal'arbu. Kita sambut bersama Presiden Partai Kedilan Sejahtera, Bapak Haji Ahmad Syaiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita senantiasa mintakan ketunjuk dan arahannya Ketua Majlis Syuruh Partai Keadilan Sejahtera, Habib Dr. Salim Sehgaf Al-Jufri. Mata'anallah bituh lihayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan para wakil ketua Majlis Syuruh yang hadir secara Fisik di ruangan ini adalah Dr. Ahmad Heriawan LC. Mudah-mudahan Allah senantiasa juga berikan kesehatan pada beliau. Dan juga yang hadir secara virtual. Bapak Dr. Muhammad Hidayat Nurwahid, Bapak Dr. Muhammad Sohibul Iman PhD, dan juga Bapak Suharna Surah Pranata MT. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Majlis Syuruh PKS, Haji Muhammad Syauki Abdul Aziz LC. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua Dewan Syariah Pusat Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat MA beserta para Ketua Komisi Sekretaris dan seluruh jajaran. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua Majlis Pertimbangan Pusat Dr. Suswono beserta Sekretaris dan Komisi beserta jajaran. Juga yang sama-sama kita hormati kita banggakan Sekjen PKS, Habib Abu Bakar Al-Habshi yang paling sibuk dalam acara Rakernas ini ya. Alhamdulillah beliau tetap sehat, Alhamdulillah. Juga yang sama-sama kita hormati Bendahara Umum Partai Kedila Sejahtera, Saud Mahmud Mahfud Abdurrahman Esos, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Fraksi DPR RI, Dr. Jazuli Juwaini, beserta seluruh anggota DPR RI, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengeluang rasa ta'zim dan hormat saya. Juga hadir juga Ketua Fraksi MPR RI, Bapak Insinyur Tifatul Sembiring, beserta jajaran. Yang sama-sama kita hormati hadir juga sejak awal malah ini, Ketua Dewan Pakar Partai Kedila Sejahtera yang beberapa hari yang lalu baru saja dilantik Profesor Dr. Irwan. Alhamdulillah beserta jajaran Dr. Irwan Prayitno ini sudah sejak dilantik aktif memberikan masukan-masukan kepada DPP. Jazakallah dan dokter. Juga yang sama-sama kita hormati para Wasekjen, Wabendum, dan tim kantor staf Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Para DPTW yang hadir dalam kesempatan ini, Ketua DSW, Ketua MPW, dan Ketua DPW seluruh Indonesia. Saya mohon maaf juga tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Juga pimpinan dan anggota fraksi PKS, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kota Kabupaten Seindonesia. Juga para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung dan didukung oleh PKS di seluruh Indonesia. Hadir juga insya Allah bersama kita perwakilan-perwakilan dari PIP di seluruh dunia. Ya, berikan aplaus. Seluruh kader PKS di seluruh Indonesia yang saya hormati, saya banggakan. Dan hadirin, hadirat saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Coba kita, karena ini temanya adalah semangat, ya, transformasi dan kolaborasi, saya ingin cek. Dulu kita pernah punya, apa namanya, gelombang keadilan, kan gitu ya. Nah, sekarang yang di ruangan ini kita coba, saya akan menyebut nanti masing-masing dari Sumbagut, Sumbagsel, dan seterusnya. Yang berasal dari Sumbagut, kalau saya sebutkan Sumbagut, segera berdiri dengan teriak sekencang-kencangnya. Wuh, gitu ya. Siap? Begitu ya dari PIP. Nah, ketika yang di sini meneriakan, ya, seraya berdiri, wuh, maka di mana yang ini kelihatan nggak? Yang virtual, angkat tangannya di kamera masing-masing. Siap? Kita cek ya. Sumatera bagian utara. Sumatera bagian selatan. Banjabar. Jatijaya. Sula Mesi. Kalimantan. Santri. Indonesia Timur. Wah, yang ini nggak kelihatan nih virtualnya. Itu baru tes. Nah, nanti kalau saya sebutkan, Indonesia semuanya berdiri. Gitu ya. Baik. Kita mulai dari Timur sekarang. Indonesia Timur. Wuh. Iya. Santri. Kalimantan. Sulawesi. Jatijaya. Banjabar. Sumbagsah. Sumatera bagian utara. Indonesia. Wuh. Luar biasa. Ya. Bapak, Ibu, seorang-seorang sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Tentu, Alhamdulillah, puji syukur. Selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Zat yang telah memberikan kepada kita, limpahan nikmat karunia dan kesehatan pada kita. Sehingga dalam kesempatan kali ini, kita bisa melaksanakan rakernas secara hibrid. Yang hadir di sini, hadir secara fisik, tetapi yang lebih banyak lagi, hadir secara virtual. Melalui YouTube, Zoom, maupun juga media sosial yang lainnya. Tentu kita semua yang hadir di sini juga sudah melalui protokol yang ketat. dengan dilakukan antigen, sebagian lagi swab, dan juga sudah menjaga protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Mudah-mudahan kita terus berdoa. Semoga Allah melindungi kita semua dan bangsa ini dari wabah COVID-19. Amin. Ya Rabbal, Alamin. Salamat riring salam. Semoga senantiasa Allah curahkan atas kudua kita, teladan kita, baginda Rasulullah SAW, sosok teladan, pemimpin manusia yang selayaknya kita ikuti keteladanannya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan juga kekuatan pada kita untuk bisa mengikuti keteladanan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sorosok sekalian, hadirin-hadirin sekalian yang saya muliakan, keluarga besar PKS, dan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan tayangan ini yang saya cintai dan saya banggakan. Rakernas kali ini mengusung tema semangat transformasi dan kolaborasi. Transformasi dan kolaborasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Keduanya saling berkelindan, tak dapat dipisahkan satu sama lain. Dunia kita dalam satu dekade terakhir ini mengalami perubahan-perubahan yang sedemikian cepat dan tak terbayangkan sebelumnya oleh kita. Bahkan informasi yang datang kepada kita enggak bisa lagi terbendung. Yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya, informasi datang silih berganti, datang teramat sangat cepat. Begitu derasnya. Nah, pola interaksi antar manusia mulai juga berubah secara drastis. Kita menamakan sekarang ini dengan era digital atau sebagian menyebutnya revolusi industri 4.0. Nah, oleh karena itulah tentu kita pada titik ini sebagai partai, maka PKS harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman. Siap? Siap? Allahu Akbar. Karena kalau tidak bisa berinteraksi mengikuti perkembangan dan perubahan zaman, tentu kita akan tergilas. Kita berusaha untuk melakukan transformasi digital dengan membuat digitalisasi pada program-program yang kita lakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Sekjen, ada EKTA, ada E-PERPUS, ada E-BCAD, ada E-Iuran Anggota, dan E-ARSIP. Tentu saya mengucapkan sekali lagi jazakumlah heran pada Sekjen beserta jajaran yang sedemikian semangat untuk mewujudkan digitalisasi dan ini menjadi bukti bahwa kita insya Allah siap melangkah bagian dari Good Political Party Governance. Bapak, Ibu, serasa sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Tentu dalam skala negara, PKS memperjuangkan agenda transformasi struktural di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti di bidang politik, di bidang hukum, birokrasi, sampai di bidang ekonomi. Dalam bidang politik, PKS mendorong proses terjadinya transformasi politik dan kondisi politik yang berbiaya mahal atau high cost politik menjadi politik yang lebih terjangkau. Tingginya biaya politik adalah akar dari semua permasalahan politik di Indonesia. Semakin mahal biaya politik di Indonesia, maka akan semakin besar peluang terjadinya korupsi politik. Maka akan semakin rendah kualitas kebijakan-kebijakan publik dan pelayanan-pelayanan publik juga yang dihasilkan oleh pemangku jabatan akan semakin rendah. Oleh karena itu, Partai Keadilan Sejahtera sepakat dengan gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang pentingnya agenda reformasi pembiayaan politik bagi partai-partai politik yang lebih transparan, akuntabel dan mandiri. Partai politik harus merdeka dari jebakan politik berbiaya mahal. Sehingga partai politik benar-benar hanya mengabdi dan berjuang untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan oligarki dan pemilik modal yang membiayainya. Di titik inilah, negara penting untuk hadir secara legal konstitusional dalam proses transformasi pembiayaan partai yang lebih akuntabel, mandiri, dan bermartabat. Semangat transformasi di bidang politik harus diikuti juga transformasi-transformasi di bidang birokrasi. Kinerja sebuah pemerintahan akan sangat tergantung pada kinerja mesin birokrasinya semakin efektif dan efisien maka akan semakin bekerja lebih bisa dengan biaya murah dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Tetapi sebaliknya semakin lambat dan berbiaya mahal maka bisa kita pastikan juga ini menjadi petunjuk semakin buruk kebijakan dan layanan publik dari sebuah pemerintahan. Kuncinya bagaimana kepemimpinan publik itu mampu menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih berintegritas dan berwibawa serta konsisten dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa kita kenal dengan good governance. Bapak Ibu suruh-suruh sekalian sebangsa dan setanah air di bidang ekonomi PKS memperjuangkan agar terwujud perekonomian nasional yang berdaulat dan berkeadilan. Bung Karno pernah merumuskan sebuah konsep trisakti beliau mengatakan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka harus memiliki tiga syarat yang harus dipenuhi yakni Indonesia harus berdaulat berdaulat secara politik berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Mungkin kita sebagai bangsa sudah berdaulat secara politik mungkin kita sudah memiliki kepribadian dan kebudayaan tetapi pertanyaan penting yang perlu kita ajukan dan kita renungkan kita introspeksi pada diri kita masing-masing sebagai seorang anak bangsa sudahkah kita sebagai bangsa berdaulat dan adil secara ekonomi. Inilah pertanyaan yang harusnya muncul dari diri kita bukan hanya Bung Karno perhatikan juga Bung Hatta yang meyakini bahwa kedaulatan dalam ekonomi sama pentingnya dengan kedaulatan dalam politik beliau mengatakan lebih baik Indonesia ini tenggelam di dasar lautan daripada menjadi embel-embel bangsa lain boleh jadi bangsa ini telah merdeka secara politik dan diakui eksistensinya oleh bangsa-bangsa lain di dunia namun demikian apakah bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang mampu menghadirkan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyatnya ini jadi pertanyaan kita apakah negara telah berhasil mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh warga negaranya kira-kira bagaimana apakah bangsa Indonesia sudah mampu melindungi dan memanfaatkan segala kayaan sumber daya alam untuk sebesar besar kemakmuran rakyatnya semuanya banyak pertanyaan yang kita jawab dengan belum karena masih tingginya angka pengangguran masih tingginya angka kemiskinan yang berada di sekitar kita bapak-bapak ibu-ibu seorang sekalian sebangsa dan setanah air sesungguhnya kalau kita melihat bahwa undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya konstitusi politik bukan hanya konstitusi hukum namun juga dia adalah konstitusi ekonomi amanat konstitusi pada pasal 33 ayat 3 sudah sangat jelas menyatakan bahwa bumi air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pertanyaan yang tentu perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing adalah apakah seluruh kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar sudah dikelola untuk kemakmuran rakyat atau hanya demi kepentingan segelintir konglomerat bapak ibu-ibu kader-kader PKS dan seluruh masyarakat bangsa Indonesia yang saya hormati saya banggakan semangat transformasi baik dalam skala internal organisasi partai maupun dalam skala negara haruslah diiringi dengan semangat kolaborasi takdir historis dan sosiologis bangsa ini adalah kebinekaan atau keberagaman bangsa ini terlahir dengan beraneka ragam suku beraneka ragam adat beraneka ragam ras dan beraneka ragam agama maka keberagaman ini adalah anugerah yang patut disyukuri bersama sebagai bangsa adalah rumah kita Indonesia ini yang harus kita jaga dan kita syukuri bersama oleh karena itu kita harus merawatnya menjaganya dan membangunnya agar semakin kuat semakin kokoh dan semakin nyaman untuk ditempati bersama-sama oleh seluruh anak-anak bangsa Indonesia semangat kolaborasi inilah yang melatar belakangi DPP PKS secara aktif membangun politik silaturahim melalui rangkaian silaturahim kebangsaan dengan berbagai elemen bangsa lintas partai lintas kelompok lintas agama semangat transformasi bangsa akan mustahil terwujud tanpa hadirnya semangat kolaborasi diantara anak-anak bangsa oleh karena itu silaturahim ini kiranya bisa juga nanti diterapkan di DPW DPW di DPD DPD di DPC DPC dan di DPERA DPERA siap Allahuakbar maka bangsa ini membutuhkan kolaborasi bukan segregasi apalagi polarisasi bukan segregasi apalagi polarisasi ini harus dijaga oleh kita semua jangan sampai kita terjebak dengan segregasi dan polarisasi bang titik temu bukan malah memperbanyak dan memperlebar jurang perbedaan diantara elemen-elemen anak bangsa Bapak Ibu sorosok sekalian yang saya hormati saya banggakan perbedaan adalah sebuah keniscayaan dari sebuah keanekaragaman bangsa yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita sebagai anak bangsa menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada dengan dewasa dengan tenggang rasa dan penuh tanggung jawab kita merasakan pada akhir-akhir ini ada gejala sosial yang membelah bangsa kita bibit-bibit perpecahan karena unsur primordialisme kesukuan dan kedaerahan telah muncul kembali ada sebagian kelompok yang mencoba mengadu domba antarsuku berusaha merobek tenun persaudaraan yang telah terjalin harmoni selama ini maka fenomena ini tentu merupakan kemunduran bagi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara para pendiri republik ini telah menuntaskan masalah-masalah primordialisme dan memberikan pesan tentang membangun merawat kebinekaan dan menjaga persatuan bangsa kita melihat para pendiri bangsa juga memberikan keteladanan dalam peristiwa sumpah pemuda semangat satu nusa semangat satu bangsa dan semangat satu bahasa seharusnya terus hidup dalam jiwa-jiwa setiap anak-anak bangsa Indonesia siap menghidupkannya terus sekalian yang saya hormati saya banggakan ini tentu menjadi PR bagi kita semuanya jangan tarik kembali konflik konflik kesukuan dan kedaerahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sesama anak bangsa mari kita hentikan tindakan provokasi agitasi dan ujaran-ujaran yang menghadirkan rasa benci dan curiga diantara sesama anak bangsa kita harus belajar kepada generasi awal para pendiri bangsa ini seperti Bung Karno Bung Hatta Syahrir Muhammad Nasir Haji Agus Salim Mister A.A. Maramis Ignatius Joseph Kasimo maupun Johannes Leim Maina kita melihat sebuah suasana yang indah diantara mereka mereka menjadikan aneka ragam perbedaan sebagai alasan untuk melahirkan Indonesia justru karena banyak perbedaan diantara mereka maka lahirlah Indonesia Bapak Ibu Soroso sekalian yang saya hormati saya banggakan sejarah mencatat bagaimana hubungan panas dingin hubungan antara Bung Hatta Syahrir dengan Bung Karno Bung Hatta dan Syahrir adalah tokoh penting di Belanda yang paling rajin mengkritik perjuangan Bung Karno Bung Hatta dan Syahrir tidak sepakat dengan pendekatan yang dilakukan oleh Bung Karno dalam perjuangannya yang lebih menekankan pendekatan politik masa dibandingkan dengan politik edukasi dan kaderisasi yang ala barat hal yang sama dilakukan oleh Bung Karno bagi Bung Karno pemikiran Bung Hatta dan Syahrir terlalu elitis dan menurutnya tidak akan mampu melakukan mobilisasi masa dalam berjuang melawan penjajah maka terlepas dari perbedaan yang tajam diantara mereka tetapi sejarah kita mencatat bahwa demi Indonesia merdeka ketiganya berkolaborasi dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sejarah juga mencatat bagaimana Muhammad Nasir tokoh Islam dan pemimpin partai Masyumi yang mampu membangun kolaborasi dengan lintas partai baik partai nasionalis partai katolik dan partai kristen dalam memperjuangkan agenda Mosi Integral Nasir yaitu membubarkan Republik Indonesia Serikat dan mengubahnya kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia demi keberlangsungan dan kejayaan bangsa dan negara seluruh bentuk kepentingan individu dan kelompok itu ditanggalkan akhirnya bersama-sama menyepakati dengan Mosi Integral Nasir ini dalam perjalanan sejarah berikutnya hubungan antara Muhammad Nasir sebagai tokoh politik Islam dengan Ignatius Joseph Kasimo dari Partai Katolik Indonesia dan juga John Leimena dari Partai Kristen Indonesia terjalin dengan sangat baik bersama Ije Kasimo dan Johannes Leimena Muhammad Nasir bersama-sama berjuang untuk meluruskan konsep demokrasi terpimpinnya Bung Karno yang dianggap sudah melenceng dari jalan demokrasi dan Pancasila itu mereka berkolaborasi oleh karena itu hadirin yang saya muliakan keluarga besar PKS dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai saya banggakan jati diri PKS adalah Partai Islam yang rohmatan lil'alamin makna rohmatan lil'alamin artinya Islam wasatiyah sebagaimana yang dipesankan kemarin nasihat dan harapan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dokror Ma'ruf Kiai Haji Ma'ruf Amin ini yang dipesankan oleh beliau PKS harus menjadi dan menjaga Islam wasatiyah siap menjaga Islam yang berkarakter modera tidak ekstrim kiri maupun tidak ekstrim kanan tetapi tetap di tengah-tengah proporsional dan adil si kemoderasi PKS termaksud dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang menetapkan visi dan misi partai sejalan dengan cita-cita dari para pendiri bangsa yang tertulis dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 sebagai partai islam PKS menempatkan visinya ingin menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa indonesia sebagaimana termaksud dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 sedangkan misinya adalah ingin menjadikan PKS sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil sejahtera dan bermartabat dalam keutuhan negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila bapak ibu sorosok sekalian yang saya hormati saya banggakan bagi PKS Pancasila undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 negara kesatuan republik indonesia dan Bineka Tunggal Ika adalah konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita sudah yakini kita sudah selesai selesai dibahas oleh para pendiri bangsa dan tidak perlu kemudian diurai-urai kembali tujuh akhir-akhir ini kita menyaksikan bahwa ada narasi-narasi yang ingin membenturkan umat islam di Indonesia dengan Pancasila dan NKRI seolah-olah pilihan hidup menjadi muslim yang taat dan patuh kepada ajaran agamanya adalah sebuah pilihan hidup yang tidak nasionalis dan bertentangan dengan Pancasila tentu stigma seperti ini sangatlah menyesatkan atas nama rasa kemanusiaan dan keadilan stigma seperti ini telah mencederai nilai mencederai nalar dan mencederai etika publik jangan sekali-kali menghina nilai nalar dan etika publik dengan propaganda yang tidak masuk akal dan mengganggu nalar kita sebagai manusia yang rasional hari-hari ini kita juga kembali menyaksikan narasi-narasi yang dengan sengaja menyematkan stigma yang buruk terhadap masjid terhadap pesantren dan sekolah islam seolah masjid pesantren dan sekolah islam itu adalah sumber kelahiran dari radikalisme dan terorisme sebagai bangsa yang beradab dan berpancasila framing dan stigma ini tidak boleh kita biarkan hidup dan berkembang luas kita harus luruskan dan koreksi bapak ibu sorosok sekalian yang saya hormati saya banggakan sejarah mengajarkan kepada kita bahwa para pendiri bangsa ini tidak pernah menjadikan pancasila sebagai instrumen politik demi meraih dan mempertahankan kekuasaannya mereka adalah sosok-sosok pemimpin yang berhasil menjadikan pancasila sebagai wahana yang mampu mempersatukan seluruh rakyat indonesia sebaliknya sejarah rakyat sebaliknya sejarah juga mengingatkan kepada kita bahwa para pengkhianat bangsa terbukti menjadikan pancasila sebagai alat untuk mengadu domba dan memecah belah bangsa para pengkhianat ini mengklaim dirinya lah yang paling nasionalis dirinya lah yang paling pancasilais dan di saat yang sama menuduh anak-anak bangsa lainnya khususnya kelompok islam sebagai kelompok radikal sebagai intoleran dan anti pancasila itulah yang terjadi sebelum meletusnya pemberontakan pKI di Madiun dan sebelum terjadinya G30S PKI pada tahun 1965 bapak ibu-ibu sorosok sekalian hadirin yang saya muliakan keluarga besar PKS dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai banyak yang bertanya kepada saya kenapa PKS memilih konsisten tetap berada di luar pemerintahan meskipun harus berjuang sendirian saya ingin tegaskan di hadapan kader-kader struktur dan seluruh bangsa Indonesia ada beberapa alasan yang pertama adalah si KPKS sebagai oposisi di luar pemerintahan adalah hasil musyawarah majelis syuro yang menjadi muaranya bertemu seluruh aspirasi dan keinginan anggota dan pemilih PKS yang oleh karena itu pilihan oposisi ini bukan hanya sekedar pilihan asal beda tetapi merupakan pilihan politik kolektif yang secara sadar kita putuskan bersama-sama yang kedua sikap PKS sebagai oposisi adalah ijtihad politik untuk menjaga kepatutan dan kepantasan negara demokrasi PKS ingin menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah agar roda pemerintahan berjalan di atas jalur yang tepat power must be checked power must be controlled kekuasaan itu harus diawasi dan kekuasaan itu harus dikontrol karena tabiat kekuasaan memang seperti itu tabiat kekuasaan memang akan cenderung menyimpang tanpa ada kontrol dari oposisi maka masa depan demokrasi di Indonesia perlahan-lahan akan mati untuk memastikan arah perjalanan pemerintah berada para jalur yang benar sesuai konstitusi maka dibutuhkanlah keberadaan parlemen yang kuat DPR RI harus menjadi penyambung lidah bagi warga bukan menjadi penyambung lidah penguasa DPR RI adalah kepanjangan tangan rakyat Indonesia bukan kepanjangan tangan penguasa DPR RI bukan tukang stempel atas keinginan keinginan pemerintah semata sikap oposisi PKS di parlemen terbukti mendapatkan dukungan yang banyak dari luar parlemen banyak sikap PKS mendapatkan pembenaran sikap konsisten PKS menolak RUU cipta kerja membuahkan hasil dukungan dari mahkamah konstitusi bahwa undang-undang tersebut adalah inkonstitusional bersyarat oleh karena itu saya mengucapkan Jezakum Lakhiron pada ketua fraksi PKS DPR RI dan ketua fraksi PKS MPR RI yang sedemikian terus konsisten berjuang di parlemen untuk menyuarakan apa yang diinginkan oleh partai Bapak Bapak seru-seru sekalian yang saya hormati saya banggakan dalam rangka memperkuat sikap oposisi DPP sudah menunjuk 10 orang juru bicara DPP PKS untuk memperkuat sikap oposisi PKS yang akan berkomunikasi dengan publik tentang bagaimana sikap dan perjuangan yang dilakukan oleh partai keadilan sejahtera saya mengucapkan terima kasih juga kepada insan media yang sudah sedemikian rupa terjalin dalam tukar-menukar informasi dan pemberitaan kepada masyarakat bangsa Indonesia saya mengucapkan terima kasih sehingga ini mencerahkan seluruh elemen masyarakat Indonesia PKS melihat peran besar media sebagai pilar demokrasi yang membantu masyarakat melihat dan mendengar sikap PKS terhadap sebuah persoalan termasuk kepada kekuatan sipil akademisi dan para pakar yang selama ini terus menjalin komunikasi yang intens dengan partai keadilan sejahtera hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan keluarga besar PKS dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai rancangan undang-undang ibu kota negara yang baru saja disetujui bersama DPR RI dan pemerintah PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak RUU tersebut PKS menolak karena dua hal pertama RUU IKN bermasalah baik secara formil dan prosedural baik secara formil atau prosedural maupun secara material atau substansial PKS memandang bahwa RUU IKN dibahas secara tidak memadai secara ugal-ugalan secara serampangan dan secara asal-asalan kebijakan pemindahan ibu kota tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa seperti itu sebagai pemimpin bangsa pemerintah seharusnya bertanya kepada rakyatnya terlebih dahulu kepada rakyat yang dipimpinnya gelar diskusi dan serap aspirasi secara terbuka di kampus-kampus organisasi-organisasi masyarakat komunitas-komunitas masyarakat kepada juga komunitas masyarakat adat organisasi bisnis pada pelaku-pelaku usaha pada TNI polri tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat serikat buruh birokrat dan pekerja semua stakeholder bangsa ini harusnya memberikan kontribusi apa saran-saran mereka tugas pemimpin sebelum mengambil keputusan adalah mendengar suara hati rakyat yang dipimpinnya adalah sikap yang tidak bijak jika pemimpin memaksakan kehendaknya dan kelompoknya tanpa mempertimbangkan suara hati rakyat yang dipimpinnya memindahkan ibu kota bukan sekedar memindahkan bangunan saja ini bukan sekedar properti proyek properti tetapi ini adalah mega proyek membangun peradaban bangsa memindahkan ibu kota harus dihitung seluruh variable yang menyertainya disana ada dampak ekonomi ada dampak terhadap anggaran negara APBN kita apakah sanggup untuk menopangnya disana juga dampak-dampak masyarakat yang ada di sekitar ada dampak bahkan dalam kehidupan rumah tangga karena nantinya toh akan dibayar dengan pajak-pajak rumah tangga yang pada akhirnya juga akan menjadi penderitaan bagi keluarga-keluarga Indonesia jadi berbagai dampak-dampak itu belum lagi dampak ekologis ekosistem satwa dan fauna semuanya akan terdampak inilah yang harus diperhitungkan dengan matang dalam menggambil kebijakan pemindahan ibu kota banyak variable yang harus dipertimbangkan terlebih lagi kita hari-hari ini masih sedang menghadapi gelombang ketiga COVID-19 hari-hari ini rakyat semakin sulit dan menjerit betapa susahnya kehidupan ekonomi mereka janganlah pemerintah menambah beban kebijakan yang semakin memberatkan beban kehidupan mereka harga minyak goreng sekarang gimana bu naik atau turun harga minyak goreng naik mahal ya dan langka tentu akan menjadi membuat ibu-ibu menjerit karena biaya hidup pasti juga akan terus semakin meningkat ini tentu memprihatinkan karena Indonesia adalah salah satu negara pengekspor minyak kelapa sawit mentah terbesar di dunia tapi ironis justru minyak goreng di kita mahal saya meminta kepada seluruh pejabat publik dari PKS untuk turun ke lapangan dengarkan langsung jeritan suara hati masyarakat dengarkan keluhan para petani dengarkan keluhan para nelayan dengarkan keluhan para pekerja dan buruh dengarkan keluhan-keluhan ibu-ibu di pasar-pasar dengarkan keluhan rakyat Indonesia di lapangan dan bukan hanya mendengarkan perjuangkan aspirasi mereka melalui kebijakan-kebijakan sesuai dengan apa yang kita mampu merumuskannya siap bapak ibu seru-seru sekalian yang saya hormati keluarga besar PKS dan seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati saya banggakan demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini sebelum saya akhiri atas nama keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera kami mengucapkan selamat harlah ke-96 Nahdotul Ulama jelang satu abad Nahdotul Ulama merawat jagad membangun peradaban terima kasih juga kepada Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habshi dan seluruh jajaran Panitia Rakernas yang diketuai oleh Dr. Muhammad Razak Ashari di belakang terus beliau ini atas dedikasinya yang sungguh sangat luar biasa dalam menggelar Rakernas PKS 2022 yang begitu sangat baik dan sangat semarak semoga Rakernas PKS dapat menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran internal dan kesadaran eksternal untuk terus melakukan transformasi dan kolaborasi dalam rangka mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia saya ingin menyampaikan dua buah pantun jalan-jalan ke kota Bekasi keliling kota ditemani istri semangat transformasi dan kolaborasi PKS kokoh melayani negeri satu lagi indah pancaran sinar mentari sungguh agung ciptaan Tuhan mari jaga keutuhan NKRI dengan sentuhan kebersamaan siap menjaga semangat siap menjaga transportasi siap menjaga kolaborasi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar mereka kurang lebih saya mohon maaf Allahul mu'afiq ilaq wa mitariq nasru minallah wa fathun qarib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh